Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Akwang Teteh Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Presiden Jokowi Dodo menegaskan Indonesia sudah memiliki mayoritas kepemilikan PT Freeport Indonesia, 51 persen kepemilikan Indonesia di PT Freeport meningkatkan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan bea cukai yang lebih besar Jika dihitung lagi 70 persen pendapatan PT Freeport Indonesia masuk ke negara Di hadapan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Presiden Jokowi Dodo menegaskan PT Freeport Indonesia saat ini sudah menjadi milik Indonesia bukan lagi milik Amerika Serikat Pada sambutannya dalam acara pembukaan Kongres 12 Legiun Veteran Republik Indonesia di Jakarta selasa pagi 11 Oktober Kepala Negara menjelaskan sebelumnya Indonesia hanya diberi kepemilikan saham sebesar 9,3 persen Tapi berkat negosiasi dengan pihak Amerika selama 3 tahun akhirnya sebesar 51 persen saham kepemilikan Freeport jatuh ke tangan pemerintah Indonesia Presiden menyebutkan di awal pemerintahannya ia enggan datang ke perusahaan yang terletak di timur Indonesia itu karena masih dimiliki asing Namun kini karena sudah dimiliki Indonesia akhirnya ia mengunjungi Freeport untuk pertama kalinya pada 1 September lalu dan juga yang saya senang waktu kesana saya cek ini karyawannya saya dengar banyak yang boleh undak pak sekarang 98 persen itu adalah Indonesia dan yang saya senang lagi 40 persen itu adalah Papua masyarakat Papua Presiden menambahkan dahulu Indonesia hanya mendapatkan dividen sebesar 9,3 persen namun saat ini Indonesia mendapatkan penerimaan pajak penerimaan negara bukan pajak bea ekspor lebih besar dari pengambil alihan itu dan jika digabungkan 70 persen pendapatan Freeport masuk ke negara pengambil alihan seperti ini juga terjadi di Blok Rokan yang sudah dikuasai perusahaan asal Amerika selama 97 tahun dan saat ini sudah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia Presiden menyebut pengambil alihan ini akan terus dilakukan sehingga target GDP Indonesia masuk tujuh besar dunia di tahun 2030-an bisa tercapai Tim kantor berita antara mewartakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan jika kasus konfirmasi positif COVID-19 melandai hingga Februari 2023 maka Indonesia bisa lepas dari pandemi hal itu bisa dicapai dengan syarat vaksinasi dan booster yang harus diekstensifikasikan di bulan November, Desember, dan Januari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden meminta evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sampai akhir bulan ini Ia menyebut secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mulai melandai Selain itu, kasus konfirmasi harian selama sepekan rata-rata sebanyak 1.195 kasus Hal ini menurut Erlangga, relatif rendah dan berdasarkan data anggap reproduksi efektif kurang dari 1 dalam 3 bulan terakhir Pernyataan tersebut diungkapkannya pada konferensi pers Pusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 11 Oktober Disertai catatan bahwa booster atau vaksinasi diekstensifikasikan di bulan November, Desember, dan Januari Karena kalau kita bisa jaga di bulan Februari kasusnya landai maka kita bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini Ada pun hingga selasa 11 Oktober 2022 kasus konfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih mengalami penambahan yakni sebanyak 2.077 kasus 16 orang meninggal dunia dan 1.540 pasien berhasil sembuh Dari Jakarta, Richa Lutfikri, Kantor Berita Antara, mewartakan Presiden Joko Widodo menekankan semua pihak harus selalu optimistis di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti saat ini Dengan berbagai hal yang diupayakan pemerintah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua termasuk yang terbaik di dunia yakni 5,44% Presiden Joko Widodo mengatakan di tengah situasi sekarang negara manapun dapat terlempar dengan cepat apabila tidak berhati-hati dan tidak waspada dalam pengelolaan moneter maupun fiskal terlebih setelah perang antara Rusia dan Ukraina Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan bertumbuh 3% akan tumbuh di angka 2,2% Namun di tengah ketidakpastian itu Presiden menegaskan optimisme harus tetap dijaga Dalam pembukaannya di acara pembukaan Investor Daily Summit di Jakarta selasa 11 Oktober Presiden menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua termasuk yang terbaik di dunia yakni 5,44% Inflasi masih terkendali setelah kenaikan harga bahan bakar minyak yakni di bawah 5,9% Pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia itu dikarenakan terjalinnya komunikasi yang baik antara Bank Sentral dan Kementerian Keuangan Selain itu pemerintah juga meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan sosial berupa kompensasi dan subsidi sebesar Rp502,6 triliun Yang saya lihat di dalam keseharian antara Bank Sentral kita BI dan Kementerian Keuangan ini berjalan beriringan, berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih ini yang saya lihat Komunikasinya baik sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama Presiden menambahkan komitmen Kementerian Lembaga membeli produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa senilai Rp950 triliun juga turut serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia Meskipun realisasinya pada BUMN 72% kemudian pada APBN-APBD 44% Tim kantor berita antara mewartakan Pemerintah resmi menaikkan surat keputusan bersama yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2023 Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan ada 24 hari libur dan cuti bersama pada tahun 2023 Pemerintah telah menekan surat keputusan bersama atau SKB dan menetapkan sebanyak 24 hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2023 Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi Usai rapat bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB pada selasa 11 Oktober Keputusan tersebut tertuang dalam SKB tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 Pada hari ini telah diputuskan dan dipetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 Jadi pemerintah telah menyempatkan dan menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 Ada pun rincian dari 24 hari libur dan cuti bersama tersebut adalah 16 hari libur nasional pada tahun 2023 dan sebanyak 8 hari untuk cuti bersama Ada pun untuk rincian hari libur nasional antara lain Tahun Baru 2023 Isra Mi'raj, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Idul Fitri, Hari Buruh, Kenaikan Isa Almasih, Hari Lahir Pancasila, Tahun Baru Islam, dan Hari Kemerdekaan RI, serta Hari Raya Natal Sementara untuk cuti bersama pada tahun 2023 diantaranya libur bersama Imlek, Hari Raya Idul Fitri, Waisak, dan libur bersama Hari Raya Natal Dari Jakarta, Asfar Mohamad, Kantor Berita Antara, Muartakan 64 besar turnamen bulu tanggis Indonesia International Challenge 2022 Di Kota Malang, sebanyak 13 tim Indonesia melaju ke babak kedua Secara umum hasil ini cukup mengembirakan Dan beberapa pemain yang kalah, mayoritas minimnya persiapan pasca mengikuti turnamen serupa Dua pekan lalu di Yogyakarta Hasil mengembirakan diraih kontingen Indonesia dalam babak pertama atau 64 besar Turnamen badminton berlabel Mansion Sport Indonesia International Challenge 2022 Yang digelar di Gor Platinum Kota Malang, Jawa Timur Pada selasa 11 Oktober, sebanyak 13 tim merah putih melaju ke babak berikutnya Beberapa pemain Indonesia tercatat membuat kejutan Seperti Bobby Setia Budi yang mengalahkan unggulan pertama dari Jepang, Koki Watanabe Dengan skor 21-19 dan 21-19 Kegembiraan juga diukir oleh pemain muda Iqbal Diyashah Putra Yang mengalahkan Joe Wan Kim dari Korea Dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-18 Namun ada juga pemain unggulan Indonesia yang harus menelan pil pahit Kalah dari lawan tandingnya Hari ini kalau secara umum penampilan pemain-pahit Indonesia cukup menggeberakan Cuma memang tadi kita melihat penampilan Iqsan Imanueleonardo Rumba Yang tadi gagal melaju ke babak ke dua Pemenang-pemenang hari ini yang paling menunjukkan tentu adalah penampilan Bobby Setia Budi Yang tadi bisa tampil bagus Dia bisa mengalahkan, membuat kejutan dengan mengalahkan kumulan terutama dari Jepang yaitu Koki Watanabe Broto Happy menceritakan Iqsan Leonardo Imanuele Rumba Dikalahkan oleh Li Lansi dari Cina dengan skor 12-21 dan 9-21 Padahal Iqsan masuk ke semifinal dalam turnamen serupa dua pekan lalu di Yogyakarta Ia menilai waktu persiapan yang minim membuat faktor utama kekalahan pemain Indonesia Untuk babak kedua, Broto menjamin akan lebih ramai dan menarik Pasalnya banyak pemain merah putih yang mendapatkan bye pada babak pertama 13 tim yang menang pada babak pertama akan bertarung keras agar lolos ke babak seleksi selanjutnya Sedangkan yang kalah bersiap mengikuti kompetisi Indonesia Master Super 100 Di tempat yang sama atau di Gor Platinum Kota Malang yang akan dimulai pada pekan depan Dari Kota Malang, Jawa Timur, Seiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan Guna meningkatkan keharmonisan hubungan antara petugas dengan klien Serta untuk mengurangi kejenuhan klien, UPTD Liposos Dina Sosial Kabupaten Jember, Jawa Timur Mengajak ODGJ yang menjadi kliennya berwisata di alam terbuka Sembari menikmati kelezatan buah durian di Kampung Durian Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia Yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober Memanusiakan manusia merupakan slogan dari UPTD Liposos Dina Sosial Kabupaten Jember Dalam menangani klien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ Yang juga memiliki hak untuk berwisata dan menikmati keindahan alam layaknya manusia normal Untuk itu, UPTD Liposos Dina Sosial Kabupaten mengajak klien ODGJ berwisata di alam bebas Di Rengganis Forest Park yang berada di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember Pada selasa sore 11 Oktober Kegiatan yang digelar dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ini Merupakan upaya UPTD Liposos Jember dalam mengurangi kejenuhan dan rasa sakit Yang dialami para klien ODGJ Serta upaya meningkatkan keharmonisan antara petugas dengan klien Para klien UPTD Liposos Jember terlihat juga sangat antusias mengikuti sejumlah permainan Bersama para petugas pondok sosial yang setiap hari merawatnya Kita lakukan dalam bebas karena itu tadi Untuk menjalin harmonisasi hubungan antara klien dengan petugas Karena selama ini kita melaksanakan kegiatan selalu diaya ulang liposos Dan kegiatan ini untuk relaksasi petuk klien dan petugas Agar supaya klien itu sendiri untuk mengurangi rasa sakit yang didirita oleh klien Selain diberi kesempatan untuk menikmati keindahan alam bebas Lereng Selatan Gunung Argo Puro Mereka juga diajak merasakan kelezatan buah durian Desa Pakis Yang dikenal sebagai kampung penghasil buah durian di Jember Yang diharapkan dapat segera membaik dan pulih kembali Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan Akang Teteh, demikian beja antara hari ini Tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Akang Teteh tidak terasa 21 hari lagi menuju analog switch up Bagi Akang Teteh yang ingin menyaksikan tayangan televisi dengan kualitas yang jernih dan juga canggih Maka segeralah beralih ke TV digital Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh